Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Praswat Nugraha meminta Polda Metro Jaya segera menahan eks-ketua KPK Firly Bahuri. Pasalnya, terungkap dalam fakta persidangan bahwa Firly Bahuri sempat meminta uang sebanyak 50 miliar rupiah kepada bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SIL. Tidak ada alasan lagi bagi Polda Metro Jaya untuk menunda-nunda penahanan Firly Bahuri. Hal ini karena pasca adanya keterangan ini, terdapat potensi adanya intervensi yang dilakukan Firly dalam rangka menghambat proses penanganan perkaranya di Polda Metro Jaya, kata Praswat dalam keterangannya, Sabtu, 20 April 2024. Praswat menilai bahwa kasus Firly Bahuri adalah taruhan kepolisian kepada publik. Jangan sampai, lanjutnya, ada anggapan bahwa penetapan tersangka Firly hanya untuk tujuan tertentu tanpa adanya kelanjutan yang serius. Sebelumnya, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara terang-benderang mengungkapkan adanya order dari mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Order itu berupa uang 50 miliar rupiah terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.